Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Dr. Bukhari SPPK, dosen Pakultas Kedokteran Universitas Syakwala Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tindakan pena fungsi dan pemeriksaan hemostasi sederhana Baik, kita melakukan inform konsen terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan pada pasien Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, saya Dr. Bukhari SPPK yang bertugas di Laboratorium Pathology Clinic Bapak akan dilakukan pengambilan darah beberapa mili untuk mengetahui diagnosis penyakit Bapak Mungkin dalam pengambilan darah nanti, ada merasa nyeri Tapi, sesuai dengan prosedur yang akan kami lakukan Kami berusaha meminimalkannya Dan tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pemeriksaan Bapak Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter Apabila pasien bersedia, maka tindakan ini akan kita lanjutkan Baik, untuk keterampilan kali ini, kita memerlukan beberapa alat dan bahan Antara lain, kapas kering Alkohol Tabung reaksi bersetara Tensimeter Handscun Pengebat atau tourniquet Autoclick Ataupun Bat lanset Alkohol 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 Speed Yang disposable Tabung Sampel Plaster Stopwart Dan Tisu Tentukan area yang akan dilakukan pena fungsi Kemudian memakai sarung tangan Kasang tourniquet Dengan posisi tanar tangan hiper ekstensi Jaraknya kira-kira 3 jari dari posa kubiti Kemudian Tangan dikepal Selanjutnya Kita lakukan desinfeksi dengan Aqual swab Pada daerah yang akan kita lakukan tindakan Secara melingkar dari dalam keluar Tusuklah dengan jarum yang sesuai Dengan jarum yang disposable Dan pastikan bahwa terkunci dengan bayi antara jarum dengan siringnya Kemudian dengan bagian terbukanya ke atas atau bubble up Arahkan ke kulit yang akan kita tusuk Dengan sudut 30-40 derajat Sampai menembus ke penuh Sampai menembus ke pena Setelah pastikan bahwa sudah masuk Isap secara perlahan-lahan Begitu darah sudah masuk Masjid dibuka Kepal tangannya dibuka Dan disap darah sampai batas yang diperlukan Kemudian letakkan kapas kering Kemudian letakkan kapas kering di atas jarum Tempat tusukan Jangan ditekan Kemudian jarum dicabut secara perlahan-lahan Selanjutnya kita minta kepada pasien untuk menekan Beberapa saat Sambil kita mempersiapkan Untuk memasukkan ke tabung Sesuai dengan jenis pemeriksaannya Untuk yang ini kita menggunakan tabung EDTA Untuk pemeriksaan hematologi Kemudian kita masukkan Sesuai dengan jumlah yang kita perlukan Perlahan-lahan Melalui dinding tabung Setelah darah kita masukkan Pertabung Kemudian kita Lakukan Homogenisasi dengan cara Arah Angka 8 Supaya terjadi pencapuran dengan baik Setelah itu Sambil sudah siap untuk kita lakukan pemeriksaan Dan pengambilan darah pena fungsi ini sudah Selesai Dan terima kasih Siapkan 3-4 tabung Tandain dengan sepidol Angka 1-4 Kemudian kita lakukan prosedur Pena fungsi Seperti yang sebelumnya Arahkan ke Bagian pena yang akan kita fungsi Pada saat darah sudah masuk Pada saat darah sudah masuk ke tabung Sepet Tekan stop word Kemudian isap sebanyak 5 cc Darah Perlahan-lahan Jangan sampai berbusa Setelah itu kita ambil kapas kering Kita Tempatkan di bagian jarum Jangan ditekan Kemudian kita lepaskan jarum Dan meminta kepada pasien Untuk menekan beberapa saat Kita ambil keempat tabung Kita genggam keempat-empatnya Kemudian kita tandain Yang sudah kita tandain Kita masukkan 1 cc Atau 1 ml Ke masing-masing tabung Berikutnya tabung kedua Juga sama 1 cc Tabung tiga Sebanyak 1 cc juga Melalui dinding tabung Dan tabung terakhir juga 1 cc Setelah semuanya terisi Kemudian kita Genggam Untuk inkubasi Selama 4 menit Setelah 4 menit Kita lakukan inkubasi Perlahan-lahan Tabung pertama kita angkat Kita miringkan Setelah 30 detik Kemudian Apabila masih mengalir Berarti belum terjadi bekuan Dan kita masukkan lagi Ke dalam genggaman Kita tunggu 30 detik Kemudian Kita angkat tabung yang sama Yaitu tabung yang pertama Kita miringkan lagi Kalau juga belum membeku Kemudian kita masukkan lagi Ke dalam genggaman Kita tunggu 30 detik Berikutnya Dan kita Miringkan lagi Tabung yang pertama tadi Belum membeku Kita masukkan lagi ke dalam genggaman Kita tunggu 30 detik lagi Nah ini sudah membeku Maka Tabung pertama Sudah Membeku Dan kita letakkan Ke Dalam rak Dan kita catat waktunya Berikutnya Kita lakukan Tabung yang berikutnya Yaitu tabung kedua Setelah 30 detik Kemudian Kita miringkan lagi Ternyata Belum terjadi Bekuan Maka Kita genggam lagi Tabung nomor dua tadi Kita tunggu 30 detik Kemudian Setelah 30 detik Kemudian Kita Miringkan lagi Tabung yang nomor dua tadi Dan sudah terjadi Bekuan Maka kita pindahkan Kemudian ke rak Tabung Kemudian kita catat waktunya Berarti ada tinggal dua tabung lagi Dan seterusnya Setelah semua tabung Membeku Kita catat waktunya Kemudian Ke Empat-empat tabung Kita jumlahkan Waktu Membeku Kemudian kita bagi empat Dan kita lapor sebagai Laporan hasil Masa bekuan Kita lakukan Desinspeksi Pada daerah Yang akan kita lakukan Uji Perdarahan Masa perdarahan Selanjutnya Kita pasang Tensimeter Dan Beri tekanan tensimeter 40 mm Hg Kemudian pertahankan Setelah itu kita lakukan Tusukan pada area yang sudah kita lakukan di simpeksi tadi Sedalam 3 mm Selanjutnya kita tunggu sampai darah keluar Setelah darah keluar kita nyalakan stopwatch Kita tunggu selama 30 detik Kemudian kita isap dengan tisu bagian Ujungnya tapi tidak mengenai dinding kulit Kemudian kita tunggu lagi 30 detik kemudian Setelah 30 detik kita isap lagi Kemudian kita tunggu lagi 30 detik kemudian Kita isap lagi dengan tisu Sampai tidak terhisap lagi Maka Pemeriksaan ini sudah selesai Kemudian catat waktunya sesuai dengan bercak yang ada pada tisu tersebut Kalau ada 3 bercak berarti 30 detik pertama Yang bercak kedua 60 detik dan bercak ketiga adalah 1 menit 30 detik dan catat waktunya Keterampilan yang baru saya peragakan tadi adalah pemeriksaan masa perdarahan atau bleeding time dengan metode IV Sementara ada metode lainnya yaitu metode DUK yang dilakukan pada cuping telinga penderita Selanjutnya kita akan melakukan keterampilan uji ternyekwet atau rampelit atau tes bendungan Nah sebelumnya kita tentukan dulu tekanan darah pasien Selanjutnya kita lakukan membuat lingkaran pada bagian polar lengan Kira-kira 3 jari atau 5 cm dari posa kubiti Dengan diameter lingkaran 5 cm Selanjutnya kita lakukan pemasangan tensimeter Sesuai dengan tekanan darah yang sebelumnya sudah kita tetapkan tadi Pertahankan tensimeter antara sistolik atau diastolik Atau maksimal dengan tekanan darah 100 mmHg Kemudian pertahankan tekanan darah selama 5 menit Setelah 5 menit kita tunggu waktu bendungan Kemudian bendungan kita Tekanan kita turunkan dan bendungannya kita buka Kemudian kita amati bagian di dalam lingkaran Apakah ada bintik-bintik merah Di dalam lingkaran ini dalam waktu 10 menit Untuk memudahkan kita amati 5 menit pertama dan 5 menit kedua Kemudian kita catat waktunya Apabila jumlah bintiknya kurang dari 5 titik Berarti dikatakan negatif Kalau jumlahnya antara 5 sampai 10 bercak merah Dikatakan positif 1 Kalau positif 2 Antara 10 sampai 20 Positif 2 Kalau positif 3 Dijumpai bagian polar atas ini adalah Bercak-bercak merah Sedangkan kalau positif 4 Dijumpai bagian atas dan bagian polar Menyerupai konfluen atau bergabung Satu dengan lain-lainnya Itu dilaporkan dengan positif 4 Dan hasil pemeriksaan rampelit Atau uji bendungan Atau uji terekuet Telah selesai Terima kasih Demikian Terima kasih Bagaimana cara melakukan pemeriksaan Pena fungsi dan hemostasi sederhana Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh